Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Tau zilum mirrabbil alamin Tau ada ikhfa awsat karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf zay Cara bacanya nun sukun dibunyikan dengan samar-samar ke huruf zay sambil dengung Artinya saat membunyikan huruf nun sudah tidak jelas n Melainkan sudah mau bunyiin huruf zay Tau zi zi matobi'i Karena ada ya sukun sebelumnya kasrah dibaca panjang dua harokat Tau zilum lum Ada idogom digunnah karena ada tanwindumah yang bertemu dengan huruf mim Cara bacanya tanwindumah dimasukkan ke huruf mim sambil dengung Tau zilum mirrah Ada idogom digunnah karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ra Cara bacanya nun sukun dileburkan atau dimasukkan ke huruf ra tanpa berdengung Jadi ini cukup ditekan dari mi langsung tekan ke ra nunnya lewat Mirrah Ro dibaca secara tafkhim karena ro berbaris fathah Jadi bacanya tebal, pangkal lidah kita naik Mirrabbilbil Ada aliflam komariyah karena ada aliflam yang bertemu dengan huruf komariyah yaitu ain Cara bacanya aliflam dibaca secara jelas diidharkan Rabbil'alamin Min Min mad'arid li sukun Karena ada matto bi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof Dibaca panjang boleh dua, boleh empat, boleh enam harokat Asal konsisten atau sama dalam satu kali bacaan Walau Ada harflin karena ada waw sukun sebelumnya fathah dibacanya cukup dilunakan atau dilembutkan Walau taqawwala alay Ada harflin karena ada ya sukun sebelumnya ada fathah di lam Dibacanya cukup dilembutkan Alayna Alayna Mad'arid li sukun Karena ada alif sebelumnya fathah dibaca panjang dua harokat Alayna ba'adol Ba'adol Ada aliflam komariyah karena ada aliflam yang bertemu dengan huruf komariyah yaitu hamzah Cara bacanya aliflam dibaca secara jelas Ba'adol aqaw Karena ada alif sebelumnya fathah dibacanya panjang dua harokat Ba'adol aqawil Hukumnya adalah mad'arid li sukun Karena ada mad'obi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof Mad'obi'inya adalah yak sukun sebelumnya kasrah di waw Huruf yang disukunkannya adalah huruf lam Dibaca panjang boleh dua, boleh empat, boleh enam harokat asal sama atau konsisten dalam satu kali bacaan Hati-hati zalnya gak boleh mantul ya Ujung lidah ditempel dengan ujung gigi seri Gigi yang atas yang ini Suaranya alirkan La'akhazna Mautobi'i karena ada alif sebelumnya fathah dibaca panjang dua harokat Min hu Min Ada idhar halki karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf H Cara bacanya nun sukun dibaca jelas, masih bunyi an dan jangan ditahan Min hu bil Ada alif lam komaryah karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf komaryah yaitu ya Cara bacanya alif lam dibaca diidharkan atau jelas Bilyamin Min Mada'arid li sukun Karena ada magtobi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakaf Dibaca panjang boleh dua, boleh empat, boleh enam harokat Thumma laqata'na minhul watin Thumma ada gunnah musyadadah karena ada mim yang bertajdid Cara bacanya didengungkan Thumma laqata'na Na mahtobi'i Karena ada alif sebelumnya fathah dibaca panjang dua harokat Laqata'na minhu Min Ada idhar halki karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf H Cara bacanya nun sukun dibaca jelas, diidharkan Min hul Hul Ada alif lam komariyah karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf komariyah yaitu waw Cara bacanya alif lam dibaca secara jelas atau diidharkan Min hul watin Tin mad'arid li sukun Karena ada mad'arid li sukun yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakaf Dibaca panjang boleh dua, boleh empat, boleh enam harokat Fama min kum min ahadin anhu hajizin Fama ma ma mahtobi'i Karena ada alif sebelumnya fathah dibaca panjang dua harokat Fama mil kum mil ada ikhfa abad Karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf kaf Cara baca nun sukunnya samar-samar ke huruf kaf sambil dengung Mil kum kum Ada idogomimi Karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf mim Cara bacanya mim pertama yang sukun dileburkan atau dimasukkan ke mim kedua sambil berdengung Mil kum min Ada idhar halki Karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf hamzah Cara bacanya nun sukun dibaca secara jelas Min ahadin Ada idhar halki Karena ada tanwin kasrah yang bertemu dengan huruf ain Cara bacanya tanwin kasrah dibunyikan secara jelas N tidak ditahan Min ahadin an An Ada idhar halki Karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ha Cara bacanya nun sukun dibaca jelas Ahadin an hu ha Ha Matobi'i Karena ada alif sebelumnya fathah dibaca panjang dua harokat Haji zin Zin Mad'aridli sukun Karena ada matobi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof Matobi'inya adalah ya sukun sebelumnya kasrah di huruf zai Huruf yang disukunkannya adalah nun Dibaca panjang boleh dua, boleh empat, boleh enam harokat asal sama dari awal A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Ternyum 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 ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Alhamdulillah selesai materi kita hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya mohon maaf karena masih jauh dari sempurna silakan ditulis di kolom deskripsi video ini apabila ada koreksi mudah-mudahan jadi bahan untuk belajar buat saya dan buat kita semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh